Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 3 Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat Dan selalu semangat untuk menerima ilmu-ilmu baru Baik anak-anak bertemu kembali dengan Ustadz Ridho Hari ini kita akan belajar Al-Islam ya Dengan materi sholat berjamah Sebelum setelah melanjutkan pelajaran Alangkah baiknya Anak-anak menyiapkan sebuah catatan ya Karena sebaik-baiknya ilmu itu dekat dengan tinta Nah baik ya Setelah melanjutkan Sholat berjamah Nah anak-anak pasti sudah tahu sudah pernah sholat berjamah Ketika di sekolah misalnya Selalu sholat jamaah ya Kita kalau di sekolah sholat jamaah Duhur Ya Asar Pengertian sholat jamaah Jadi sholat berjamah adalah sholat secara bersama-sama Ya Sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang Yaitu imam dan makmum Hukum sholat berjamah adalah sunnah muakat Yaitu sangat dianjurkan Nah sholat-sholat yang disunahkan untuk dilakukan secara bersama-sama atau berjamah Yaitu sholat fardu lima waktu ya Kemudian ada sholat dua hari raya Sholat dua hari raya ini sholat idul adhad dan idul fitri Kemudian ada sholat taraweh dan fitri dalam bulan ramadhan Kemudian ada sholat mentah hujan atau sholat istisqoh Ya Kemudian ada sholat gerhana matahari dan bulan Dan yang terakhir adalah sholat janazah Itu merupakan sholat-sholat yang disunahkan untuk dilakukan secara bersamaah Keutamaan sholat berjamah ya Menurut hadis riwayat bukhari dan muslim adalah Sholat berjamah lebih utama dibanding sholat sendirian sebanyak 27 derajat Jadi banyak pahala ketika kita mengerjakan sholat secara berjamah Bibanding kita melakukan sholat sendirian Menurut jumhur kebanyakan ulama ya Sholat berjamah hukumnya Sunnah mu'akad Yaitu Sama dianjurkan Mereka orang laki-laki yang mukalaf atau dewasa dan mampu Maka hukum sholat berjamah adalah Fardu ayun Bahaya sedang tidak berpergian Maupun sedang dalam perjalanan Untuk sholat wajib lima waktu Nah hal ini ditasarkan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Misalnya Allah telah memerintahkan kaum muslimin Pada saat dicekam merasa takut untuk tetap sholat berjamah Dalam Anissa ayat 102 Allah berfirman Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka Sahabatmu Lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri Untuk sholat Besertamu dan menyandang senjata Kemudian apabila mereka Yang sholat besertamu Sujud Ya Itu telah menyempurnakan satu rokat Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu Untuk menghadapi musuh Dan hendaklah datang golongan yang kedua Yang belum bersembayang Lalu bersembayanglah mereka berisiap sejaga Dan menyandang senjata Nah Nah Allah telah menyuruh ya Kalau muslimin mengerjakan sholat berjamah Nah pada saat diliputi rasa takut yang mencengkam misalnya ya Kemudian Allah mengulangi kembali perintahnya Karena seandainya sholat jamaah itu sunnah Niscaya alasan yang paling tepat untuk tidak mengerjakan adalah rasa takut Jadi jika sholat berjamah itu fardu kifah ya Nah maka niscaya Allah akan menggugurkannya ya Hal ini menunjukkan bahwa sholat berjamah itu wajib bagi masing-masing individu Nah ketika diselimuti rasa takut pun ya Umat muslimin diwajibkan untuk melakukan sholat Begitu anak-anak Baik anak-anak demikian pembelajaran kita hari ini Nah Untuk anak-anak yang masih bingung ya Bisa bertanya kepada guru pengajarnya masing-masing Baik hari ini kita sudah belajar sholat berjamah Keutamaan-keutamaan sholat berjamah Kemudian hukum sholat berjamah ya Pentingnya sholat berjamah ya Semoga anak-anak Kita bisa lekas bertemu ya Dan kembali melakukan sholat berjamah di sekolah Nah Tetap ya Jaga kesehatan Tetap semangat Tidak boleh Hales di rumah Harus tetap giat Giat belajar Giat beribadah Dan patuh selalu kepada orang tua Baik, bisa takhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh